Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu Muhammad Nasir tahun 71 di awal Orde Baru Pernah mengatakan di hadapan ulama sepanten Muhammad Nasir adalah Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50 Dan kemudian menjadi tokoh dakwah tingkat dunia Mengatakan satu-satunya Agar kemungkaran itu menang Atau kebatilan itu menang Jika kita berdiam diri saja Dalam kasus rempang Alhamdulillah Semua orang sudah bicara PBNU Yahya Stakuf bicara tentang Jangan sampai investasi itu Menghancurkan merwah suku Melayu Atau PP Muhammad Dia juga sudah mengatakan Mengecam dengan keras Dan meminta pemerintah mencabut Rempang ekositi dari proyek strategis nasional Muhammad Muhammad Amin Rais juga sudah Datang langsung ke rempang dan Bilang dengan tegas Bicara dengan tegas Supaya pemerintah men-stop investasi Tiongkok di rempang yang 380 triliun itu Sementara calon presiden Anies Baswedan juga mengatakan perlunya Pendekatan dialog yang lama Meskipun lama ribet Dan melelahkan itu harus ditempuh baru Melakukan eksekusi Bukan kemudian Bulan September ini Pulau itu harus dikosongkan Batas akhir Sebagaimana diucapkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sementara Pak Jokowi tentu Melihat Mempertimbangkan Uang Triliunan Yang akan Dicanjikan oleh China tentu terkiur Dan lebih baik mengorbankan Rakyatnya sendiri Dan lebih membela Pemerintah Tiongkok Kesannya seperti itu Oleh karena itu yang diperlukan adalah Semua komponen masyarakat Haruslah Bicara Haruslah tidak berdiam diri Untuk menghadapi Titik nadir Perjalanan bangsa kita Yaitu sekali Pulau Rempang itu Dicaplok Oleh investasi China Maka Besar kemungkinan Tahap kedua adalah IKN Sementara kekuasaan Akan berakhir Tahun 2024 Maka Tidak bertanggung jawab lagi Penguasa yang terakhir Ketika semuanya sudah Seperti nasi Menjadi bubur Oleh karena itu Kita ingatkan kembali perkataan Muhammad Nasir Perdana Menteri kita NKR yang pertama Yang mengatakan Satu-satunya Kemungkaran Bisa menang Satu-satunya Kebatilan Bisa menang Jika kita Berdiam diri Saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya